Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk adik-adikku sekalian Rekan-rekan sekalian yang telah berkunjung ke channel Semua Pasti Pintar ini Channel yang membahas secara tuntas Untuk mencari jawaban dari persoalan matematika secara cepat dan tepat Oke, kali ini kita akan belajar Cara menghitung akar pangkat 3 dari bilangan ribuan Yaitu 2744 Untuk menghitung akar pangkat 3 dari suatu bilangan ribuan Adik-adik ingat dulu Tip yang pertama yaitu Untuk angka ribuan jawabannya adalah 2 digit atau 2 angka Atau masuk kategori bilangan puluhan Jadi jawaban di sini itu adalah bilangan puluhan Nah, kita tandai seperti ini Kemudian langkah selanjutnya adalah Kita lihat angka yang paling belakang Yaitu angka 4 Nah, oke Kemudian setelah kita tahu angka paling belakangnya Yaitu angka 4 Kita lihat dulu tip berikutnya Yaitu Jika angka belakangnya 2, 3, 7, dan 8 Jawabannya adalah 10 dikurangi angka tersebut Apakah ini angka 2, 3, 7, dan 8 Bukan Maka kita ke next Atau tip berikutnya Yaitu Untuk angka belakang yang bukan 2, 3, 7, dan 8 Maka adalah jawabannya Bilangan itu sendiri Nah, oke Karena ini angka 4 bukan 2, 3, 7, dan 8 Maka jawabannya adalah bilangan itu sendiri Yaitu angka 4 Dan angka 4 ini letakkan di yang paling belakang Yang pertama adalah Kita isi dulu angka yang paling belakang Dengan tip sebagai berikut Yaitu Jika angka belakangnya ini 2, 3, 7, dan 8 Maka jawabannya adalah 10 dikurangi angka tersebut Karena ini bukan angka 2, 3, 7, dan 8 Maka adalah bilangan itu sendiri Yaitu angka 4 Oke Sekarang Berapakah angka yang paling depan? Nah, pertanyaan gitu Berapakah angka yang paling depan? Untuk mengisi angka yang paling depan Kita pakai tips berikut Yaitu Kita buatkan dulu Tabel pangkat 3 Dari 5 bilangan yang teratas Yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 1 pangkat 3 itu sama dengan 1 Karena 1 pangkat 3 itu sama dengan 1 Dikali 1, kali 1 Sama dengan 1 Kemudian 2 pangkat 3 sama dengan 2 Kali 2, kali 2 Sama dengan 8 Sama juga dengan 3 pangkat 3 Hasilnya adalah 27 4 pangkat 3 sama dengan 64 Dan 5 pangkat 3 sama dengan 125 Namun, tapi adik-adik hafalkan Sampai di luar kepala dulu Pangkat 3 dari 5 bilangan ini Ini berguna sekali Untuk menghitung hasil angka depannya Oke Setelah ada di hafalkan dan buat tabelnya Kita ke tips yang berikutnya Yaitu Tarik garis pemisah di sebelah titik ribuan Menyisahkan 3 angka di belakang Maksudnya seperti ini Menyisahkan 3 angka di belakang Kita hitung ya 3 angka di belakang 1, 2, dan 3 Nah setelah ini tarik garis Nah seperti ini Jadi menyisahkan 3 angka di belakang 3 angka di belakangnya Dan lihat angka yang paling depan Adalah angka 2 Angka 2 ini Kita lihat Tip berikutnya Setelah diketahui Angka yang paling depan adalah 2 Cek tabel perpangkatan 3 Cari yang hasilnya Lebih kecil Atau sama dengan Angka di sebelah kiri-garis Nah Cari Angka yang disini Ada ya Yang ini 1, 8, 2, 7, 6, 4, 11, 5 ini ya Ini dibandingkan dengan Angka 2 ini Cari angka yang disini Yang lebih kecil Atau sama dengan Dari 2 Jawabannya Sepasti adalah Angka 1 Karena angka 1 ini Lebih kecil dari Angka 2 Nah Kita tandai yang ini 1 pangkat 3 Sama dengan 1 Nah Untuk mengisi Angka yang disini Adik-adik gunakan Angka yang ini ya Yang angka yang satunya Bukan yang lainnya Yaitu angka 1 Letakkanlah disini Nah Nah Saat ini kita sudah bisa Mendapatkan jawaban Dari Akar pangkat 3 Dari 2744 Itu sama dengan 14 Bagaimana adik-adik Mudah Bukan Bagaimana menghitung Akar pangkat 3 Dari Bilangan ribuan Ya adik-adik Yang paling penting Dalam hitung akar Pangkat 3 Bilangan ribuan Pulangan ribuan Dan ratusan ribu Adik-adik Hapalkan dulu Pangkat 3 Dari 5 Bilangan teratas Yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 Jika adik-adik ini Hapal di luar kepala Untuk Mendapatkan Akar pangkat 3 Dari pulangan ribuan Pulangan ribu Itu sangat mudah sekali Oke adik-adik Semoga materi ini Bermanfaat Bagi adik-adikku Dan dekan-dekanku Sekalian Sekian Dari Papi Totikoh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Tetap semangat Untuk belajar Selamat menikmati